Tepuk tangan. Di dalam kandang, Kusuei sedang menunggangi King Yue. Suaranya begitu keras sehingga tidak bisa disembunyikan dari pandangan semua orang. Meskipun mereka belum pernah makan daging babi, setidaknya mereka pernah melihat babi berlari. Sekarang, Meng-Meng dengan naif memahami hubungan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kejadian di kandang, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Hina dan Kotor, tidak ada pria baik di dunia ini. Kusuei berusaha menyenangkanku berulang kali. Dia bertindak sangat benar dan berani, tetapi aku tidak menyangka dia akan merebut istri orang lain di belakangku. Dia sama sekali tidak punya hati nurani. Fang Rou, yang merupakan pacar Kusuei, adalah orang pertama yang memarahinya. Bukankah permainan berkuda seperti ini sangat menyenangkan? Mengapa semua pria dan wanita suka memainkannya? Mereka bahkan tidak bisa berhenti di siang hari. Meng-Meng bertanya dengan polos. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Konyol, sungguh tak tahu malu. Seorang wanita bersuami dan seorang pria berselingkuh di kandang kuda. Mereka tidak hanya bersekongkol melawan orang lain, tetapi mereka juga berselingkuh. Zhao Yan dan wanita lainnya mengungkapkan kemarahan mereka yang mendalam. Ini, King Yue, kenapa istriku ditunggangi oleh komandanku? Bajingan itu, dia berani menunggangi istriku. Aku tidak akan tinggal di bawah langit yang sama dengannya. Tian Tai adalah yang paling kesal di antara mereka semua. Chen Jiu, apakah ini pertunjukan bagus yang ingin kamu tunjukkan kepada kami? Apa yang sedang kamu lakukan? Kian Yue menatap tajam ke arah Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk menyalahkannya. Salah paham? Ini jelas salah paham. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan berselingkuh di kandang kuda di siang hari. Chen Jiu buru-buru menjelaskan, wajahnya penuh dengan keluhan. Huh, hal semacam ini akan membuat kita muak. Jangan menontonnya. Ayo pergi. Zhao Yan tidak tahan lagi dan meminta untuk pergi. Kakak Yan, apakah kamu tidak penasaran dengan ukuran kusuai? Meng Meng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka berada di luar kandang dan hanya samar-samar dapat melihat seorang pria dan seorang wanita berselingkuh di dalam. Namun, mereka tidak melihat inti permasalahan di antara mereka. Meng Meng, kapan kamu mulai peduli tentang ini? Apakah kamu malu? Apakah ukuran tubuhnya ada hubungannya denganmu? Zhao Yan tidak tahan lagi dan memarahinya. Aku hanya ingin melihat apakah penis Chen Jiu adalah yang terbesar. Kata Meng Meng, merasa dirugikan. Tidak masalah apakah dia yang terbesar atau tidak. Ayo kita pergi. Zhao Yan melotot padanya dan menarik Meng Meng untuk pergi. Dia tidak tahan dengan pemandangan yang ambigu seperti itu. Tunggu dulu, semuanya. Jangan pergi dulu. Acaranya baru saja dimulai. Biarkan aku membacakan semuanya. Pada saat ini, Chen Jiu tiba-tiba tersenyum sinis dan melemparkan pukulan ke arah Tiantai. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak berbicara dengan istrimu? Apa? Tiantai terkejut. Ia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terlempar oleh Chen Jiu. Ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Meskipun Tiantai sangat marah karena istrinya telah ditiduri, dia tahu bahwa identitas kusue bukanlah orang biasa. Dia tidak berani keluar secara langsung. Sekarang setelah dia dilempar oleh Chen Jiu, meskipun dia membenci Chen Jiu, dia tidak dapat menahan amarahnya ketika dia melihat adegan intim di depannya. Uh, uh, Tuan Muda, Anda sungguh hebat. Tiantai menatap istrinya yang cantik ketika mendengar suara menawan yang familiar itu. Dia sedang berbaring di kandang kuda, ditunggangi oleh seorang pria dan menikmati kelembutannya. Matanya menyala karena marah. Dia menghentakkan kaki ke depan kandang kuda dan berteriak dengan keras, King Yue, dasar jalang. Begini caramu membesarkan kudamu. Ah, Tiantai, kenapa kau di sini? Aku, King Yue terkejut. Awalnya, dia telah mencapai kesepakatan tentang persyaratan dan berkonsentrasi untuk bersenang-senang. Siapa yang mengira bahwa suaminya akan datang saat ini? Itu benar-benar mengejutkannya. Ledakan. Sayangnya, King Yue mengerang saat dipukul dengan keras. Dia sangat menawan. Melihat wajahnya, Tiantai bahkan lebih marah. Kusue mengabaikannya dan ingin tidur dengan istrinya di depannya. Dia memperlakukannya seperti udara. Dia tidak tahan. Kusue, King Yue adalah istriku. Tiantai menatap Kusue dan memperingatkannya. Aku tahu. Jadi bagaimana? Kusue bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus melakukannya. Dia mengabaikan Tiantai dan bersikap sangat sombong. Terus, Tiantai dibenci dan sangat marah. Hanya aku yang bisa tidur dengan istriku. Bagaimana kamu bisa tidur dengan istriku? Apakah kamu berakal sehat? Kamu pikir kamu siapa? Kau hanya seorang kusir. Aku memberimu muka dengan tidur dengan istrimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari hadapanku. Aku tidak akan berdebat denganmu demi King Yue. Jika tidak, kau akan dihukum mati karena masuk tanpa izin ke kandangku. Kusue melotot padanya dan memarahinya dengan tidak senang. Apa? Aku hanya seorang kusir. Apakah aku tidak punya harga diri sebagai seorang kusir? Tiantai tidak puas. Dia tidak bisa menerimanya. Saudara Tai, sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan membuat guru marah. Aku akan kembali malam ini. Kita bisa membicarakannya nanti. King Yue bergegas membujuknya. Wajahnya memerah dan dia mabuk. Kau, dasar jalang. Beraninya kau bicara padaku. Melihat King Yue ditiduri orang lain, Tiantai semakin kesal. Ia langsung memarahinya. King Yue, jika kau istriku, bangunlah dan pergilah bersamaku. Kita tidak ingin menjadi direktur kandang ini lagi. Ini, Tiantai, jangan gila. Kau harus pergi sekarang. Di sisi lain, Blumun mencoba membujuk Tiantai. Mereka sudah melakukannya dan menyetujui persyaratannya. Jika mereka pergi sekarang, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Wanita jalang, wanita jalang. Beraninya kau mengusirku. Kalau kau biarkan aku pergi, kau akan merasa baik-baik saja tanpa ada rasa bersalah, kan? King Yue, aku pasti buta. Bagaimana mungkin aku menikahi wanita jalang yang tidak tahu malu sepertimu? Dibandingkan dengan adik perempuanmu, kau bagaikan langit dan bumi. Kau sama sekali tidak sebaik dia. Ah, dasar jalang. Kau bahkan lebih buruk dari pelacur. Tiantai benar-benar marah. Ia memarahi King Yue tanpa basa-basi. Kukatakan, jangan gila di sana. Keluar dari sini. Bukannya aku tidak ingin mengembalikan istrimu padamu. Aku hanya ingin tidur dengannya sehari saja. Kau bisa terus tidur dengannya saat kita kembali malam ini. Itu tidak akan memengaruhi penggunaanmu terhadapnya. Kenapa kau begitu marah? Kusuai tampaknya tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Sebaliknya, dia mencoba membujuk Tiantai. Kalau tidak, jika berita bahwa dia tidur dengan istri orang lain menyebar, itu akan buruk bagi reputasinya. Tidak akan memengaruhiku. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Dia istriku. Tiantai tiba-tiba merasa sedih seakan-akan ia telah memakan lalat mati. Mendengarkan kata-kata yang sudah tidak asing lagi ini, ia merasa bahwa itu adalah karma. Kata-kata yang ia gunakan untuk mengejek Chen Jiwoo benar-benar menjadi kenyataan. 862. King Yue marah ketika mendengar Tiantai membicarakan tentang mantan adik perempuannya. Wanita ini sangat pencemburu. Dia benci ketika orang-orang mengatakan bahwa dia tidak sebaik King Ye. Karena itu, dia mulai berbicara kasar. King Yue melotot ke arah Tiantai dan membalas dengan penuh kebencian, Tiantai, sudah selesai. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan Tuan Muda. Kau memaksaku untuk melakukannya. Apakah menurut Anda ada begitu banyak makan siang gratis di dunia? Kau meminta Tuan Muda untuk membunuh Chen Jiwoo untukmu. Bukankah kau harus membayar harganya? Tapi aku tidak memintamu untuk ditungganginya. Tiantai melotot padanya dan berkata dengan sangat sedih dan tidak puas, kaulah yang mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kau benar-benar tidak punya harapan. Ya, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak hanya menyerahkan diriku padamu, tetapi aku juga membiarkan gurumu meniduriku berkali-kali. Sekarang, aku berinisiatif untuk merendahkan diriku kepada Tuan Muda. Tidak hanya itu, setiap kali kau memintaku melakukan sesuatu, aku menggunakan tubuhku untuk menukarkan keuntungan untukmu. Apakah kau tahu semua ini? Di matamu, aku terlahir sebagai pelacur. Apakah kamu puas sekarang? King Yue memarahinya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Dia tiba-tiba mengungkapkan ketidakpuasannya yang tak berujung di dalam hatinya. Apa, King Yue? Kamu, kupikir kamu sangat paham dengan dunia dan akan selalu bisa menyelesaikan banyak hal, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menggunakan tubuhmu untuk mendapatkan keuntungan. Apa bedanya kamu dengan pelacur? Tiantai tidak hanya tidak tergerak sama sekali, tetapi dia juga sangat jijik. Kalau begitu, kau boleh memperlakukanku seperti pelacur. Jika kau memandang rendah diriku, aku tidak akan melayanimu lagi di masa depan. Apa kau pikir aku ingin menidurimu sepuluh kali? King Yue langsung menatap Tiantai dengan jijik. Dia telah melayani Tiantai selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia tetap bekerja keras. Namun, dia masih memikirkan wanita lain di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahan. Sepuluh kali. Haha, Tiantai, ini pertama kalinya aku melihat pria celaka sepertimu. Pantas saja istrimu sering keluar untuk selingkuh. Itu semua karena kamu tidak bisa memuaskannya. Mendengarkan pertengkaran keduanya, Kusui juga tertawa bangga. Omong kosong. Aku, Tiantai, pemberani dan pandai bertarung. Aku selalu membuatnya memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin aku tidak memuaskannya? Itu masalah harga diri seorang pria. Tiantai segera membalas. Benar-benar, saya khawatir Anda tidak mengenal wanita. Kebutuhan mereka tidak terbatas. Bahkan aku tidak dapat menjamin bahwa mereka akan memohon belas kasihan setiap saat. Berhentilah membual. Tiantai segera. Huff. Itu karena kau tidak bisa melakukannya. Lepaskan istriku. Tiantai tidak rela pergi. Jika dia pergi, itu sama saja dengan menyerahkan istrinya kepada orang lain. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan King Yue? Sepertinya Anda masih memikirkannya. Namun, wanita dengan temperamen seperti King Yue jarang ada di Institut Ilahi. Kamu benar-benar beruntung memilikinya. Baca teks lengkap Gu Miao Jiang. Kuswai tersenyum tipis dan berkata jahat. Bagaimana dengan ini? Karena kamu di sini, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan membiarkanmu melihat seberapa kuat kebutuhan seorang wanita. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa puas dengan 10 kali lipatmu di masa depan. Apa yang akan kau lakukan? Tiantai membelalakan matanya dan bertanya dengan heran. Tentu saja aku akan meniduri istrimu. Lihat saja. Kuswai berkata dan segera mulai meniduri King Yue dengan penuh semangat. Untuk sesaat, kombinasi gerakan dan suara mereka membuat Tiantai marah. Zhaoyan dan yang lainnya tidak tahan lagi. Chen Jiu, kamu sudah selesai. Apakah kamu akan menunjukkan kepada kami hal yang tidak tahu malu seperti itu? Zhaoyan melotot padanya dan menceramahinya dengan tidak puas. Benar sekali. Apa yang ingin kau lakukan dengan menunjukkan hal-hal seperti itu kepada kami? Kami bukan istrimu. Tidak mungkin kami selingkuh, kan? Kian Yue berkata dengan tidak senang. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin menghukum pasangan yang bersina ini. Aku tidak menyangka hal-hal akan berkembang begitu tiba-tiba. Bertahanlah sedikit lebih lama. Aku yakin ini akan segera berakhir. Sebagai seorang pria, aku tidak percaya Tiantai dapat menanggungnya sepanjang waktu. Chen Jiu menasihati dengan senyum sinis. Tiantai dan King Yue telah bersekongkol melawan Chen Jiu beberapa kali. Ini hanyalah serangan balik Chen Jiu. Berdasarkan temperamen King Yue yang longgar, ia mengatur pertunjukan yang bagus tentang suami yang menangkap pesina. Karena mereka berselingkuh, efek dari pertunjukan ini sangat bagus. Di kandang, saat meniduri si cantik, kusuai tertawa terbahak-bahak. Tiantai, apakah kamu melihatnya? Aku pria sejati. Lihatlah istrimu. Dia sangat bersenang-senang denganku. King Yue, kau. Dia menatap King Yue. Tubuhnya yang indah bergetar dari waktu ke waktu. Wajahnya mabuk saat dia mengerang pelan. Keadaan ini sungguh menyihir. Setiap pria punya perasaan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan diri. Meninggal dunia. Pada saat ini, suara robekan terdengar. Kusuai merobek kerah baju King Yue di depan semua orang. Kulit putihnya samar-samar terlihat, dan itu menambah godaan tak berujung ke seluruh ruangan. Kulitnya yang putih diwarnai merah. Tubuhnya berkilau. Kakinya yang ramping dan lurus seperti salju. Pinggangnya yang ramping dan ramping. Dan bebatuan gunung yang bergetar. Semua ini disertai dengan napas King Yue yang seperti anggrek. Itu sangat memabukkan, dan itu menunjukkan pesona yang tak terbatas. Itu membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Ah, tiba-tiba, Kusuai tidak tahan lagi. Ia benar-benar merasa lega, tubuh dan pikirannya pun menjadi rileks. Setelah beristirahat sejenak, Kusuai menepuk pantatnya yang kencang dan bertanya dengan bangga, Bagaimana, King Yue? Apakah aku menidurimu dengan baik? Ya, tuan muda memang hebat. King Yue buru-buru berkata sambil menunjukkan ekspresi kagum. Tentu saja, tapi masih banyak lagi yang akan datang. King Yue, aku pasti akan membiarkanmu bersenang-senang hari ini. Sementara Kusuai merasa puas, dia menatap kuda murni roh surgawinya dengan tatapan jahat. Tuan muda, saya sudah sangat puas. Bisakah Anda mengizinkan saya kembali bersama Tiantai? King Yue terkejut. Dia menduga akan terjadi hal yang buruk dan buru-buru memohon belas kasihan. Bagaimanapun juga, Tiantai tetaplah suaminya. Meskipun mereka bertengkar, dia lebih dapat dipercaya daripada Kusuai. Apa? Apakah kamu masih ingin kembali bersamanya? Baiklah, aku tidak keberatan kalian berdua bersama. Namun, kau harus membiarkanku bersenang-senang hari ini. Kalau tidak, tidak seorang pun bisa pergi dari sini hari ini. Kata Kusuai dengan nada mendominasi. Ekspresinya sangat dingin. Sejak mengetahui bahwa tubuh King Yue telah dinodai oleh banyak pria, Kusuai merasa jijik dan muak. Dia pikir dia telah mendapatkan kesepakatan yang bagus, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan sepatu yang bau. Pria mana yang akan merasa senang dengan ini? Sebagai pria, yang mereka inginkan hanyalah wanita yang suci. Bahkan jika dia tidak suci, dia setidaknya harus lebih terkendali. 863 Chen Jiu, sudah cukup. Mereka sudah selesai. Ayo kembali. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Chen Jiu secara diam-diam. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Aku benar-benar melebih-lebihkan Tiantai. Bagaimana dia bisa menahan diri ketika istrinya begitu mudah diperkosa? Chen Jiu bergumam. Dia merasa tidak puas untuk beberapa saat, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Tetapi saya juga meremehkan betapa jahatnya Tuan Muda kusuai. Dia bahkan lebih tidak tahu malu dari yang saya duga. Apakah mereka belum selesai? Apalagi yang mereka inginkan? Tanya Mengmeng Polos. Sulit untuk mengatakannya. Tapi kita akan tahu saat kita melihatnya. Chen Jiu sudah menduganya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia takut para wanita itu akan malu dan kabur. Dia ingin melihat akhir yang menyedihkan dari Tiantai dan King Yue untuk melampiaskan amarahnya. Itu jauh lebih baik daripada membunuh mereka. Namun, Chen Jiu senang, tetapi para wanita harus menderita. Untuk waktu yang lama, mereka mengira bahwa pria ini memiliki hobi yang tidak normal. Mereka benar-benar telah menganiaya Chen Jiu. Sebenarnya, dia hanya ingin menghukum mereka. Sungguh di luar dugaannya bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Dia tidak dapat menghentikannya. Di dalam kandang, ketiga lelaki itu masih saling berhadapan. Mereka saling memandang, masing-masing dengan niat jahat. Tuan muda kusuai, King Yue ingin kembali bersamaku. Mengapa kau masih menghentikannya, Tiantai? Sebagai seorang pria, akhirnya angkat bicara. Karena ini kandangku. Akulah satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di sini. Kata kusuai tegas. Dia mendominasi dan tak tertahankan. Kau sudah melakukannya. Kau sudah mempermainkannya. Apa lagi yang kau inginkan? Tiantai berkata dengan nada cemberut. Sebagai seorang pria King Yue, dia hampir gila melihat istrinya diperkosa di depannya. Jika bukan karena sikap King Yue, dia pasti sudah menerkamnya. Sekarang King Yue bersedia pergi bersamanya, dia tentu saja harus membawanya pergi. Tidak peduli apapun, dia adalah istrinya. Jika ada yang ingin dia katakan, dia bisa membicarakannya dengannya. Itu lebih baik daripada mempermalukan dirinya sendiri di sini. Apa yang saya inginkan? Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin memberimu pelajaran. Aku ingin kau tahu apa itu wanita dan apa artinya memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Sekarang, biarkan aku, kuda murni roh surgawi, naik ke panggung dan memuaskan istrimu. Kusue berkata dengan senyum yang sangat jahat. Apa, kau ingin kuda spiritualmu memperkosa istriku? Dasar bajingan, bagaimana bisa kau melakukan itu? Tiantai terkejut dan marah. Ia tidak tahan. Tuan muda, tolong jangan lakukan ini. Oke. Meskipun King Yue sudah menduga hal ini, dia masih ketakutan sampai wajahnya pucat pasi. Sebagai seorang wanita, meskipun dia sudah menjual tubuhnya berkali-kali, dia sama sekali tidak sampai mengaitkan dirinya dengan keledai. Dengan sebuah tamparan keras, Kusue membalikkan Tiantai, meninggalkan bekas telapak tangan yang merah dan bengkak. Ia memarahi Tiantai, dasar kusir bau, orang tak berguna. Kalau berani memarahiku lagi, aku akan membunuhmu. Ku mohon. Biar aku ambilkan piring yang lain. Oke. King Yue tampak kasihan dan buru-buru berlutut di depan Kusue. Si kecil yang menangkapnya mulai menangis. Enyahlah, aku tidak tertarik padamu saat ini. Kusue menendang King Yue dan berteriak dengan keras, merangkak seperti yang kau lakukan tadi, atau aku akan membunuh orangmu. Aku, King Yue berlutut di tanah dan menatap Kusue dengan sedih. Dia merasa sangat bersalah dan sedih. Kamu baru saja berhubungan seks denganku. Bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan padaku, setidaknya kamu harus memiliki kasih sayang fisik. Mengapa kalian para pria begitu kejam? Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu perhatikan baik-baik, aku akan memotong-motong lengannya terlebih dahulu. Kusue tertawa sinis. Dia tiba di depan Tiantai dengan satu langkah dan meraih lengannya. Dengan tarikan yang kuat, lengan Tiantai yang berdarah itu terkoyak. Itu sangat kejam. King Yue, jangan. Jangan lakukan itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Sebagai seorang pria, Tiantai akhirnya memiliki sedikit keberanian. Kakak Tai, hati King Yue terasa sakit, tetapi dia juga tersentuh. Apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apapun? Lalu aku akan meledakan paru-parunya dan menghancurkan fondasinya. Kata Kusue, dia meninju paru-paru Tiantai, menyebabkan alveolinya meledak. Ah, kau bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati dengan kekuatan legion dewa. Tiantai akhirnya kehilangan kesabarannya. Yang mengejutkan, kekuatan legion dewa turun kepadanya. Ia ingin melawan Kusue sampai mati. Kamu pikir api kunang-kunang bisa menyaingi cahaya bulan? Sayangnya, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Kusue meremehkan semua serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima organ dalam Tiantai meledak. Sepertinya fondasinya sebagai dewa perang akan hancur dalam sekejap. Tiantai, dewa perang kelas atas, dulunya adalah sosok yang sangat sombong di benua Kian Kun, tetapi di hadapan Kusue, dia bukanlah apa-apa. Tidak hanya kultifasinya yang lumpuh, tetapi hidupnya juga dalam bahaya. Bulan biru, selamatkan aku. Teriaknya, aku punya darah legion dewa. Aku punya masa depan cerah di depanku. Aku tidak boleh mati di sini. Tiantai sudah kehilangan seluruh keberaniannya, dan memohon bantuan dengan putus asa. King Yue, jika kau ingin dia mati, katakan saja. Aku tidak pernah mau memaksa seorang wanita. Kusue mengancam dengan dingin sambil mengayunkan Tiantai di tangannya. Bukankah ini memaksanya? King Yue benar-benar tidak berdaya. Dia menggigit bibirnya dan dengan enggan setuju. Baiklah, aku berjanji padamu. Tolong jangan bunuh dia. Begitulah kira-kira. Kalau saja kamu lebih bijaksana dari sebelumnya, suamimu tidak akan menjadi cacat. Kusue terkekeh. Dia tidak membunuh Tiantai. Sebaliknya, dia menurunkannya dan berkata, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kamu harus menonton dengan saksama. Ini adalah penampilan istrimu. Kau, Tiantai menatap Kusue dengan penuh kebencian. Dia tidak berani melawan. Bangun, Zenling. Ayo kita naik dan rasakan keindahan seorang wanita. Mata Kusue dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak. King Yue berdiri dan merangkak kembali ke kandang. Dia mengangkat bagian tubuhnya yang memalukan itu tinggi-tinggi ke udara. Ini dianggap sebagai pengorbanan total. Haha, kuda murni roh surgawi berteriak dengan gembira. Ia tidak sabar untuk pergi ke belakang bulan biru dan memaksa masuk. Adegan ini begitu jahat hingga para wanita dalam kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata lebar-lebar dan menyuarakan pendapat mereka. Ini, ini keterlaluan. Bagaimana mungkin Kusue benar-benar memanggil seekor kuda spiritual untuk melakukan hal itu kepada seorang manusia? Fang Rou menatap dengan tidak percaya. Kakak Rou, untung saja kau tidak menerima ajakan Kusue. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kata Qian Yue dengan takut. 864 Ini benar-benar kecelakaan. Mereka pasti akan mengerti aku. Chen Jiu berkata, merasa sedikit bersalah. Namun, melihat kuda spiritual yang merangkak di belakang King Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Meskipun pemandangan seperti ini tidak jarang, itu benar-benar langka. Tria besar dari kuda spiritual itu tampaknya lebih kecil dari Guru Chen. Sepertinya itu bukan hal yang sulit untuk ditanggung. Perkataan mengmeng yang polos membuat Chen Jiu merasa malu. Tidak ada yang tahu apakah dia memuji atau menghinanya. Chen Jiu, aku tidak menyangka bahwa di balik penampilanmu yang tampan, ada kejahatan yang tersembunyi. Kami benar-benar salah tentangmu. Zhao Yan menatap Chen Jiu dengan wajah penuh rasa jijik. Aku tidak. Chen Jiu membela diri. Namun, perhatian semua orang langsung tertuju pada rangan bernada tinggi. Di dalam kandang, sosok anggun, tinggi, dan lembut berdiri dan merangkak. Kulitnya seputih salju dan sangat cantik. King Yue adalah wanita yang sangat feminin. Dia sangat feminin, yang membuat pria ingin melindungi dan mencintainya pada pandangan pertama. Namun saat ini, di atas kakinya yang ramping, pantatnya yang harum terangkat tinggi. Seekor kuda spiritual besar menyerbu tubuhnya dan benar-benar menikmati kelembutannya. Adegan ini benar-benar mengejutkan dan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Ini terlalu konyol, terlalu cabul. Para wanita itu mengeluh genit. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana itu, King Yue? Orangnya Zan Lingku sudah cukup besar, kan? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Datang ke depan, Ku Suai menjambak rambutnya yang seperti air terjun dan bertanya dengan senyum yang lebih jahat. Wah, besar sekali. Wajah King Yue memerah, dia sangat malu. Apakah kamu merasa baik? Jawab aku cepat. Ku Suai menghardik. Ya, saya merasa sangat baik. King Yue menggigit bibirnya dan menjawab dengan susah payah. Dia menuruti mentalitas Ku Suai, berharap bisa segera pulih. Haha, Tian Tai, Bajingan, apakah kau melihat itu? Wanita memiliki kebutuhan yang tak terbatas dalam hal semacam ini. Tidak peduli seberapa besar pria itu, mereka dapat menanggungnya. Ku Suai tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan, ayo kita mulai, Zan Ling, nikmati hidangan lezat ini. Owo, kuda murni roh surgawi meraung dan kemudian mulai menyerang dengan ganas. Tubuhnya yang besar menyerbu tubuh King Yue yang halus, membuatnya gemetar dan hampir tidak dapat menahannya. Ini, dasar jalang. Tian Tai menatap wajah King Yue yang malu-malu dan mendengar erangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Dia lupa bahwa King Yue setuju untuk menyelamatkannya. Mungkin karena terlalu bersemangat untuk berada sedekat itu dengan manusia untuk pertama kalinya, kuda murni roh surgawi itu benar-benar kalah dalam waktu singkat. Pada saat ini, bulan biru sangat lelah sehingga dia duduk di tanah, gemetar tanpa henti. Apakah kamu melihat itu, Tian Tai? Beginilah reaksi wanitamu saat dia merasa senang. Lain kali, jika kamu punya kemampuan, buat dia seperti ini. Kalau tidak, jangan salahkan dia karena berselingkuh. Kusue meraih Tian Tai dan mengumumkan dengan bangga. Aku, aku mengerti. Tian Tai tidak berani menolak setelah menerima instruksi itu. Huff, jalang, enyahlah. Kusue melambaikan tangannya, jelas tidak ingin melihat mereka berdua lagi. Tuan, bagaimana dengan hal yang Anda janjikan kepada saya? Sebelum pergi, King Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tentu saja aku akan membantumu dengan urusanmu. Ini adalah batu dewa keberuntungan. Ambillah dan pergilah. Lain kali, kau harus lebih proaktif, mengerti. Kusue tidak menarik kembali perkataannya. Dia melemparkan batu dewa keberuntungan dan membubarkan mereka berdua. Iya-iya, begitu saja, Tian Tai mendukung King Yue. Mereka berdua meninggalkan kandang dengan cara zigzag dan segera kembali. Ayo pergi juga. Pertunjukan telah berakhir. Chen Jiu dan Kelima Peri juga meninggalkan pavilion Marsikal Dingin dan kembali ke tempat normal di luar. Chen Jiu, kamu benar-benar menjijikan. Jika kamu membiarkan kami melihat hal seperti ini lagi, kami akan memutuskan semua hubungan denganmu. Zhao Yan berkata dengan serius. Dia sangat marah dengan perilaku Chen Jiu. Demi Tuhan, ini adalah sebuah kecelakaan. Para Peri, aku punya satu permintaan lagi. Aku harap kalian bisa bermurah hati dan mempermudah segalanya untukku, oke? Tanya Chen Jiu lagi. Huff, apa ide-ide kotor yang kamu miliki sekarang? Qian Yu, R melotot padanya. Dia juga sangat tidak puas. Tian Tai dan King Yue telah dipermalukan. Aku ingin membunuh mereka sekarang untuk mencegah masalah di masa depan. Chen Jiu mengungkapkan rencananya dengan kejam. Untuk perjalanan ini, kelima peri akan memimpin. Mereka akan pergi ke Olakian Kun untuk menarik perhatian semua orang, dan dia akan menyelinap masuk untuk menemukan Tian Tai dan keluarganya. Kemudian, dia akan membunuh mereka dalam satu gerakan dan sepenuhnya menghilangkan masalah besar di hatinya. Entah mengapa, jantung Chen Jiu berdebar kencang saat memikirkan kaisar baru-baru ini. Ia merasa sangat tidak nyaman. Hal ini membuatnya tidak dapat mengendalikan diri dan akhirnya ingin membunuh kaisar lagi. Apa yang dilakukan pengurus kandang kudaku hingga membuatmu marah? Fang Rou bertanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang dendam antara Chen Jiu dan Tian Tai. Ceritanya panjang. Mereka hampir merenggut nyawaku saat itu. Chen Jiu mulai menjelaskan dengan singkat. Sementara mereka berbicara, King Yue dan Tian Tai kembali ke rumah mereka. King Yue terduduk kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tian Tai, apa yang terjadi padamu hari ini? Mengapa kau tiba-tiba muncul di kandangku? Huff, kalau kamu tidak melakukan hal-hal memalukan itu, kenapa kamu takut aku muncul? Wajah Tian Tai penuh dengan kebencian. Tian Tai, aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Jika kamu tidak ingin memaafkanku, kamu dapat menceraikanku kapan saja. King Yue lelah. Dia menghela nafas dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, alasan aku pergi ke sana hari ini adalah karena Chen Jiu menghasut kelima peri untuk membawaku ke sana. Aku tidak punya pilihan selain muncul. Tian Tai segera mengungkapkan keluhannya. Apa, ide Chen Jiu? Sepertinya dia benar-benar ingin menyerang kita. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita harus bergerak. Ekspresi King Yue berubah. Dia segera menjadi sangat waspada. Aula Qian Kun adalah aula para dewa. Selama kita tidak keluar, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Tian Tai mendengus. Kau tidak mengerti. Chen Jiu adalah orang yang menakutkan. Beberapa kemampuannya tidak terbayangkan. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. King Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Hari ini, dia berkomplot melawanmu dan mempermalukanku. Besok, dia bisa tiba-tiba muncul di hadapan kita dan membunuh kita. Jangan lupa bahwa peri Qian Kun kita sekarang sangat dekat dengannya. Dia bisa memasuki aula Qian Kun kapan saja. Tapi kemana kita bisa pindah sekarang? Tian Tai merasa sakit kepala. 865 Apa, guru Biluo? Dia membuka dojo sendiri dan setenar guru Jiuta. Tian Tai langsung berkata dengan heran, King Yue, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu mengenal guru Biluo sebelumnya? Jika dia bersedia membantu kita, Chen Jiu tidak akan berarti apa-apa. Tian Tai, kamu harus membayar harga karena meminta bantuan orang lain. Jangan hanya meminta bantuan orang lain di masa depan. Lebih penting untuk mengandalkan dirimu sendiri di saat-saat genting. King Yue memutar matanya dan mengingatkannya. King Yue, meskipun aku tahu aku minta maaf karena mengatakan ini, selama kita bisa membunuh Chen Jiu, bahkan jika kamu harus menemani guru Biluo lagi. Lalu kenapa? Bagaimanapun, kau telah tidur dengan begitu banyak pria di masa lalu, dan kau bahkan dapat menahan seekor kudaroh. Jika kau tidur dengan satu orang lagi, kita akan mengalami peningkatan pesat di masa depan. Mengapa kau tidak melakukannya sekali saja? Tian Tai mencoba membujuknya dengan gelisah. Apa, kamu, Tian Tai? Apakah kamu merasa jijik padaku? King Yue melotot, sangat tidak puas. Bagaimana mungkin, King Yue, kau akan selalu menjadi istriku. Saat ini, kita dalam bahaya. Kau harus menyelamatkan keluarga kita dengan cara apapun. Wajah Tian Tai menjadi sok suci. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memikirkannya. Kau tinggallah di sini dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Aku akan berbicara dengan Tian Tai tentang pemindahan itu. King Yue melotot tidak senang, lalu segera pergi. Di ruang bawah tanah, Tian Tai duduk bersila seperti dewa. Dia mengoperasikan lima elemen dan menelan lima organ. Seolah-olah dia adalah dunia, menyebabkan orang-orang memujanya. Dalam waktu singkat, kultifasi Tian Tai telah mencapai tingkat kelima alam dewa perang. Selain itu, dari penampilannya, ia tampaknya memiliki kemungkinan untuk maju ke alam penciptaan. Chen Jiu, tunggu saja. Tunggu sampai aku berhasil menjadi murid. Aku pasti akan kembali dan mencuri semua wanitamu. Tidak, mereka awalnya milikku. Tian Xi mengumpat dengan kejam. Dia sangat marah. Aduh. Sambil mendesah, King Yue melangkah maju. Jika dia tahu bahwa Chen Jiu telah menjadi guru di Institut Ilahi Feng Yun, dia mungkin akan menjadi gila karena marah. Dia tidak banyak bicara, dan langsung berkata, Tian Xi, ikut aku. Kita mau kemana? Tian Xi bingung. Aku akan memperkenalkanmu pada seorang guru. Dengan bimbingannya, kultifasimu akan meningkat pesat. King Yue menjelaskan. Aku tidak butuh guru sekarang. Aku hanya butuh batu dewa penciptaan yang cukup. Tian Xi menggelengkan kepalanya. Ada kesombongan yang mendominasi di tulangnya. Tidak apa-apa juga. Ikuti aku ke sana, dan kau akan bisa menggunakan batu dewa penciptaan. King Yue mendesak. Ayo pergi. Tidak baik membiarkan guru menunggu. Baiklah. Tapi ayah tidak akan ikut dengan kita. Tian Xi berdiri dan bertanya dengan ragu. Dia tidak akan pergi. Aku kenal guru ini. Sambil menggelengkan kepalanya, King Yue menggertakkan giginya dan membuat keputusan yang kejam. Dia akan meninggalkan Tian Tai dan membiarkannya hidup atau mati. Sebenarnya, King Yue agak-nggan melakukan ini. Namun, dia baru saja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tian Tai. Sekarang, dia malah memaksanya untuk menemani seorang pria dengan imbalan keuntungan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Sebagai seorang wanita, King Yue juga peduli dengan reputasinya. Meskipun dia bisa diam-diam mengorbankan dirinya untuk keluarganya, itu semua karena dia ingin menjadi kuat. Sekarang seorang pria tahu bahwa dia telah menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan, dia pasti akan memandang rendah dirinya. Dia juga sangat tidak mau menerima perlakuan seperti ini. Karena itu, King Yue dan Tian Xi berdandan rapi dan berjalan diam-diam memasuki Aula Qian Kun tanpa ada yang menyadarinya. Di sisi lain, Chen Jiu tertunda beberapa saat. Wanita ini bisa menyelesaikan banyak hal, tetapi dia juga bisa merusak banyak hal. Chen Jiu, kalau begitu, apakah kamu dulunya adalah seorang kaisar? Sungguh agung, apakah kamu menikahi banyak istri seperti orang lain? Kata-kata naif mengmeng membuat Chen Jiu, yang berusaha menghindari hal-hal penting dan memikirkan hal-hal sepele, langsung merasa malu. Aku memang punya beberapa selir, tapi tidak banyak. Hanya beberapa, Chen Jiu langsung menjelaskan dan memohon para wanita untuk tidak menganggapnya serius. Berapa banyak, Qian Yue menatapnya dan langsung bertanya. Hanya selusin, sebagai seorang kaisar, akulah yang paling patuh. Chen Jiu langsung menyatakan. Hem, kamu sudah menikahi belasan istri. Bagaimana kamu akan memperlakukan mereka di masa depan? Di posisi apa kamu menempatkan suster Ding Siang? Zhao Yan langsung mengeluh. Benar, aku tidak menyangka kau seorang yang romantis. Sebaiknya kita menjauh darimu di masa depan. Fang Rou mengerutkan bibirnya dan sedikit tidak puas. Titik genetika saya sudah mencapai 90 juta. Saya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Bukankah wajar jika saya memiliki beberapa istri? Ketika saatnya tiba, aku akan membawa mereka ke sini, dan kita semua akan bersatu kembali. Itu akan menjadi pemandangan yang bahagia dan harmonis. Chen Jiu mengumumkan potensinya yang besar, dan pada saat yang sama, ia juga menyatakan rencananya sendiri. Kau, kau sedang bermimpi. Jangan pikirkan kami. Kami tidak punya ide apapun tentangmu. Para wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Potensi besar pria ini benar-benar mengejutkan mereka. Baiklah, sudahlah, jangan bahas masa lalu lagi. Sekarang kita harus segera membunuh Tian Tai dan yang lainnya. Chen Jiu membujuk Tian Yue, yang akhirnya setuju. Sebagai peri langit dan bumi, posisi Tian Yue di aula langit dan bumi tentu saja luar biasa. Dia kembali bersama lima peri dan mengunjungi aula langit dan bumi, yang langsung menarik banyak perhatian. Sangat mudah bagi Chen Jiu untuk melaksanakan rencananya. Di dalam aula yang gelap, Chen Jiu melangkah masuk. Suaranya yang dingin langsung membuat Tian Tai yang sedang berkultivasi. Banyak bicara. Tian Tai, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Chen Jiu mencibir dan mendekati Tian Tai. Chen, Jiu, bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat ini? Jangan mendekat. Aku, Tian Tai tergagap, tubuh dan pikirannya gemetar. Bagaimana dengan saya? Biar ku katakan padamu, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Aku akan membunuh Tian Xi, bajingan sombong itu. Kata Chen Jiu dan tiba-tiba menyerang. Boom, sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit dan menghantam Tian Tai hingga menjadi potongan daging. Dia hampir mati. Dimana King Yue dan Tian Xi? Tanya Chen Jiu. Mereka ada di ruang bawah tanah. Tolong aku. Tian Tai benar-benar lumpuh karena ketakutan. Bawah tanah. Ikut denganku. Chen Jiu menyebutkan Tian Tai. Di bawah bimbingannya, mereka sampai di ruang bawah tanah. Namun, mereka melihat tempat kosong, yang benar-benar membuat Tian Tai tercengang. Dilihat dari aura Tian Xi, mereka seharusnya pergi begitu saja. Kemana mereka pergi? Tanya Chen Jiu lagi. Ia sangat marah. Mereka pergi. Ah, King Yue meninggalkanku. Si jalang itu, dia tidak menyangka bahwa jika aku tidak membawanya ke tanah suci, dia tidak akan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Dia benar-benar meninggalkanku di saat kritis ini dan mengirimku ke kematianku. Aku tidak bisa menerima ini. Aku membencinya. Aku membenci si jalang itu. Tian Tai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia begitu marah hingga hampir menjadi gila. Katakan padaku, kemana wanita jalang itu pergi? Chen Jiu meremas Tian Tai dengan erat, hampir membuatnya mati lemas. 866 Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan mengubur mereka bersamamu. Niat membunuh Chen Jiu sedang berada di puncaknya saat ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia telah menahan Tian Tai dan memintanya untuk membimbing mereka. Mereka tiba di mata air Biluo. Mata air jernih mengalir turun dari langit. Mata air Biluo adalah tempat yang sangat aneh. Air terjun langit surgawi berada di tengahnya, dan gunung-gunung surgawi di sekitarnya terus-menerus. Luas dan luas. Ada harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi di tempat ini, pikir Chen Jiu. Pasti ada dewa luar biasa yang telah menetap di sini. Jika aku menerobos masuk dan mengganggu dewa itu, itu akan sangat buruk. Sekarang setelah dia mengetahui rencana Tian Tai, dia melotot tajam padanya. Chen Jiu, jangan khawatir. Aku bersedia membawamu ke King Yue. Ini urusan keluargaku. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur, kan? Tian Tai buru-buru mencoba membujuknya. Dia juga memikirkan rencana jahat. Huh, King Yue, kamu ingin menyingkirkanku dan datang ke sini sendirian untuk menemani seorang pria. Itu hanya angan-angan. Jika memang begitu, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Baiklah, aku akan mengambil risiko. Pimpin jalan. Chen Jiu berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil risiko. Keberadaan Kaisar telah membuatnya sangat gelisah akhir-akhir ini. Wanita jalan itu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Tian Tai mengutuk. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menuntun Chen Jiu yang tak terlihat ke tempat yang subur di mata air Biluo. Ada beberapa gua di depan tempat yang makmur itu untuk ditinggali orang-orang. Orang-orang ini tentu saja adalah murid terakhir guru Biluo. Mereka biasanya mempelajari ilmu sihir dan berkultivasi dengan tekun di sini. Bolehkah saya bertanya di mana istri saya? Sebagai seorang kusir, Tian Tai telah mengikuti banyak kompetisi berkuda. Semua orang mengenalnya. Oh, ini Tian Tai. Kenapa kamu ke sini begitu cepat setelah istrimu tiba? Bahkan jika kamu merindukan istrimu, kamu tidak perlu terburu-buru, kan? Diiringi beberapa ejekan, para pemuda ini menunjukkan lokasi King Yue untuknya. Di ruang tamu, King Yue akhirnya menghela nafas lega. Guru Biluo telah setuju untuk membiarkan mereka tinggal dan secara pribadi memanggil Tian Xi untuk mengajarinya. Sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Kamu tersenyum nakal sekali, King Yue. Jangan bilang kalau Guru Biluo setuju untuk menjadikanmu selir. Dasar tak tahu terima kasih. Kemunculan Tian Tai yang tiba-tiba membuat King Yue terkejut hingga wajahnya dipenuhi rasa malu. Tian Tai, mengapa kamu datang sendiri? Aku bahkan belum menelponmu, tapi kau sudah begitu bersemangat. King Yue menatapnya dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Dia merasa suasana hatinya yang baik telah hancur. Saat kau memanggilku, aku khawatir aku sudah mati. Dasar jalang, kau benar-benar ingin meninggalkanku untuk menghalangi anak panah itu untukmu. Kau benar-benar kejam. Tian Tai melotot ke arah King Yue dengan kebencian yang tak berujung. Apakah aku kejam? Aku khawatir aku tidak sekejam dirimu. Dasar pria bau, kau benar-benar ingin menyerahkan istrimu kepada orang lain. Apa gunanya aku dengan pria sepertimu? King Yue mencibir dingin. Dia jelas tidak berniat berbaikan dengan Tian Tai. Dasar jalang, semua yang kau miliki adalah pemberianku. Apa hakmu untuk membenciku? Tian Tai memarahi dengan marah. Hots. Semuanya omong kosong. Dulu, saat aku datang bersamamu, kau hanyalah kentut anjing. Justru karena aku menjual diriku sendiri berkali-kali, kau belajar menunggang kuda dan membuat nama untuk dirimu sendiri. Jika bukan karena aku, apa jadinya dirimu? King Yue membalas. Kata-katanya sangat kejam. Kau, dasar jalang, kau masih berani berkata seperti itu. Sayang sekali kau bukan pelacur. Tian Tai sangat marah hingga wajahnya berubah. Enyahlah. Mulai hari ini, kita akan putuskan semua hubungan. Aku akan mengurus Xiao Tian sendiri. King Yue melambaikan tangannya dan mengusirnya. Wanita jalang, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Tubuhmu akan selalu menjadi milikku. Jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang sendiri. Karena kau begitu tidak berperasaan, aku akan membawamu bersamaku hari ini. Chen Jiu, keluarlah dan bunuh wanita jalang ini untukku. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Tian Tai tidak tahan lagi. Dia menunjuk King Yue dan berteriak ke dalam kehampaan. Apa? Chen Jiu juga ada di sini. King Yue terkejut dan mundur selangkah karena ketakutan. Ahem, aku ingin bertanya, di mana Tian Xi? Chen Jiu melangkah maju tanpa daya. Dia belum bergerak karena dia menunggu Tian Xi muncul. King Yue dan Tian Tai tidak penting. Tian Xi adalah satu-satunya yang harus dia bunuh. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau benar-benar akan muncul. Sejujurnya, Xiao Tian telah menarik perhatian guru Biluo. Jika kau pintar, lebih baik kau pergi saja. Jika tidak, kau pasti akan mati jika membuat guru marah. King Yue tiba-tiba mengancam Chen Jiu. Jika aku, Chen Jiu, ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena Tian Xi tidak ada di sini, aku akan mengambil nyawa kalian hari ini. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang menarik. Kata Chen Jiu. Dia mengulurkan tangannya dan merair Tian Tai. Kekuatan maha kuasanya menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ah, jalang, aku akan menunggumu di mata air kuning. Tian Tai menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dia tidak rela dibunuh sepenuhnya. Jiwanya hancur dan tubuhnya berserakan. Kau, dasar iblis. Beraninya kau menyerangku di mata air Biluo. Guru tidak akan membiarkanmu pergi. King Yue sangat ketakutan hingga terus mundur. Ia sangat takut. King Yue, sudah saatnya kita mengakhiri perseteruan kita. Meskipun kamu dan King E berasal dari guru yang sama, kamu tidak bermoral dan tidak bermoral demi kepentinganmu sendiri. Kamu tidak pantas disebut manusia. Chen Jiu mendekati King Yue. Dia mengulurkan tangannya dan menamparnya. Telapak tangannya menutupi langit dan dikelilingi oleh api misterius. Seolah-olah dia adalah dewa kematian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. King Yue ketakutan setengah mati menghadapi serangan sekuat itu. Dia tidak punya keinginan untuk melawan. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di mata air Biluo milikku? Berani sekali kau. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Mata air suci turun dari langit seperti hujan dan anak panah, menembus telapak tangan Chen Jiu dengan suara letupan. Energi vitalnya rusak parah. Apakah ini guru Biluo? Bahkan kau ingin melindungi jalang ini. Tapi aku akan membunuhnya di depanmu. Chen Jiu tidak mempercayainya. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan maju lagi. Kekuatan tempur 3.000 kali lipat dilepaskan. Itu mengacaukan waktu dan ruang dan membalikkan langit dan bumi. Junior, kau sedang mencari kematian. Menghilanglah. Dia berteriak lagi. Mata air itu berubah menjadi pohon palem air. Air itu datang dari langit dan menghantam posisi Chen Jiu dengan suara keras. Air itu menghancurkan segalanya. Kuat dan mendominasi. Saat pohon palem air itu bangkit dan Chen Jiu menghilang, King Yue tak dapat menahan tawa. Haha, Tian Tai, Tian Tai, terima kasih telah membawa Chen Jiu ke sini. Sekarang kalian semua sudah mati, Xiao Tian dan aku tidak perlu khawatir lagi. Surga benar-benar membantuku. Siapa orang ini? Mengapa dia ingin membunuhmu? Telapak tangan itu bergerak. Seorang lelaki tua keluar dari sana. Dia garang dan mendominasi. Alisnya berkerut. Guru Biluo, tolong jangan pedulikan dia. Kami sudah lama menaruh dendam padanya. Orang seperti dia tidak pantas disebut di hadapanmu. Sekarang dia telah menyinggungmu, dia pantas mati. King Yue mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa terima kasih. 867. Tapi dia belum mati. Orang tua Biluo berseru kaget. Tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi dia memiliki kemampuan khusus. Katakan padaku, siapa dia? Dia mungkin memiliki harta karun yang langka. Dia tidak mati. Guru, dia Chen Jiu. Dia adalah dewa kuda yang baru, dan dia juga seorang guru di akademi kami. Setelah beberapa saat kecewa, wajah Blumun berseri-seri karena gembira. Dia buru-buru mengungkapkan identitas Chen Jiu. Selama lelaki tua dari Jadeval itu memperhatikan Chen Jiu, bagaimana mungkin Chen Jiu bisa lebih baik. Jadi itu dia. Dia memang sedikit merepotkan, tapi itu bukan apa-apa bagiku. Lelaki tua Biluo itu menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh dengan penghinaan. Yang gelombang. Guru, kapan Anda akan membunuhnya dan mengambil hartanya? King Yue bertanya dengan tidak sabar. Apakah aku bilang aku akan membunuhnya? Wajah lelaki tua Biluo penuh dengan keterkejutan. Apa? Dia menyinggungmu, Guru. Apakah kamu tidak akan membunuhnya? King Yue mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Guru, status macam apa yang kau miliki? Jika kau membunuh seorang junior dengan santai, bukankah kau akan menjadi bahan tertawaan di antara teman-temanmu? Biluo tertawa dengan arogan, seolah-olah ia tidak ingin melanjutkan masalah ini. Tapi, Guru, dia baru saja membunuh suamiku. Kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tidak bisakah kau membunuhnya begitu saja demi muridmu? King Yue menjadi kasihan lagi. Oh, suamimu sudah meninggal. Wajah Biluo dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia malah menjadi bersemangat. Ya, Guru, suamiku sudah meninggal. Bagaimana aku, seorang wanita kecil, akan hidup di masa depan? King Yue mengeluh, tampak sangat sedih. Huh, orang mati itu seperti lampu yang padam. King Yue, kamu harus lebih optimis. Selama aku di sini, aku akan menjagamu dan putramu. Aku tidak akan membiarkanmu diganggu. Saat Biluo menghiburnya, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu King Yue. Merasakan kulitnya yang halus, dia tidak bisa menahan perasaan nyaman. Guru, terima kasih. Saya akan mengandalkan Anda untuk menjaga saya di masa depan. Sambil berbicara, King Yue melemparkan dirinya ke pelukan Biluo dan memeluk tubuh tuannya dengan penuh rasa terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. King Yue, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Dengan kecantikan di pelukannya, hati Biluo yang sudah tua berdesir. Tangannya yang berpengalaman tak kuasa menahan diri untuk tidak naik ke bokongnya yang kencang dan membelainya sepuasnya. Eh, Guru, jangan seperti ini. King Yue cemberut genit, hembusan angin bertiup, dan wajahnya memerah. King Yue, kamu tidak akan punya suami di masa depan. Tanpa pria yang bisa mengembangkan tubuhmu, kamu akan sangat kesepian, kan? Guru akan menjadi suamimu di masa depan dan memenuhi kebutuhanmu. Bagaimana dengan itu? Kata Biluo tanpa malu-malu. Guru, menurutmu orang macam apa dia? Aku bukan tipe wanita yang tidak bisa hidup tanpa seorang pria. King Yue bersikap genit dan membalas dengan tidak senang. Aku tahu, King Yue. Tapi Guru telah merawatmu dan putramu dengan baik. Apakah kamu tidak berencana untuk membalas budi Guru? Biluo melanjutkan, Aku punya harapan besar pada Tian Xi. Selama kamu berjanji padaku, aku akan merawatnya dengan baik dan membuatnya berbakat. Bagaimana? Ini, Guru, apakah anda akan menepati janji anda? King Yue tiba-tiba menjadi tertarik. Tentu saja. Apakah kamu tidak percaya pada Guru? Biluo menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih, Guru. Sebenarnya, King Yue sudah lama mengagumimu. King Yue segera menjadi patuh. Dia menatap Biluo dengan wajah penuh kasih sayang. Rubah kecil, Aku sangat merindukanmu. Biluo sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa menang atas King Yue dengan mudah. Dia menciumnya dengan mulut tuanya dan mencicipi kelesatannya. Saat mereka terjerat, tangan tua Biluo meraih pakaiannya dan membelai tubuhnya yang indah sepuasnya. Batu suci di tangan tuanya berubah bentuk dengan tidak wajar. Sungguh menyedihkan. Eh, Guru, Berikan padaku. Ya. Setelah beberapa saat, King Yue tidak tahan lagi. Dia meraih benda besar Biluo dan memintanya. Gadis kecil, Coba aku lihat. Eyo, Kamu basah sekali. Kamu benar-benar genit. Biluo mengulurkan tangannya dan merasa sangat bangga. Sebagai seorang pria, bisa bermain dengan wanita seperti ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Guru, Tolong jaga aku baik-baik. King Yue memohon lagi. Jangan terburu-buru. Biarkan guru mengagumi tubuhmu terlebih dahulu. Tangan tua Biluo bergerak lagi. Dalam beberapa gerakan, King Yue benar-benar telanjang. Dia berseri-seri dan cantik. Kakinya yang seperti batu giok panjang dan ramping, dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Tubuhnya yang indah ini sangat lembut dan indah. Luar biasa. Tidak ada pria yang bisa bersikap acuh-ta'acuh terhadapnya. Cek-cek. King Yue, Kamu cantik sekali. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kalau kamu benar-benar punya anak. Biluo memuji King Yue. Dia tidak diragukan lagi sangat puas. Guru, Tolong jaga aku baik-baik. Iya. King Yue menatap Biluo dengan wajah malu-malu dan gembira. Dia tidak sabar. Guru tentu akan menjagamu dengan baik. Tapi sebelum itu, aku akan mengikatmu terlebih dahulu. Biluo tiba-tiba tersenyum jahat. Dia mengeluarkan tali dan mengikat King Yue. Dalam sekejap, puncak King Yue menjadi lebih menonjol dan pantatnya yang harum menjadi lebih bersemangat. Tali itu melilit tubuhnya hingga berubah menjadi ungu. Itu adalah perasaan yang menyedihkan. Guru, jangan lakukan ini. Oke. King Yue menatap Biluo dengan kasihan. Dia tampaknya mengerti hobi pria ini. Haha, jalan kecil, kemarilah dan biarkan guru menikmatimu. Pada saat ini, mata Biluo menyemburkan api. Dia tiba-tiba menerkam King Yue dan dengan paksa memasuki tubuhnya. Dia mulai menikmatinya dengan tidak terkendali. Tampar, tampar, Biluo sangat bersemangat. Dia bahkan mencambuk King Yue beberapa kali dengan keras. Tubuhnya yang halus hampir bernanah. Eh iya, guru, bisakah kamu bersikap lebih lembut? King Yue memohon belas kasihan. Tidak hanya itu tidak berguna, tetapi juga membuat Biluo semakin ganas. Hanya dalam waktu singkat, tubuh King Yue yang bagaikan batu giyok itu dipenuhi luka dan memar. Wanita jalang, apakah guru membuatmu merasa baik? Biluo menenangkan dirinya sejenak sebelum bertanya dengan nada sombong. King Yue tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Dia tentu tahu bagaimana menanggapinya. Dia berkata dengan wajah penuh kegembiraan dan kebencian, Guru, Anda sangat hebat. Anda hampir membunuh saya. Saya merasa sangat senang sehingga saya tidak ingin berbicara lagi. Haha, dasar jalang, lihat bagaimana aku membuatmu merasa sangat senang. Kemudian, Biluo bergerak cepat dengan semangat tinggi. Dia melepaskan dirinya dalam sekali gerakan. Ah, Guru, teriak King Yue. Tubuhnya juga berkedut. Dia tampak sangat mabuk. Pasangan yang bersina, sungguh sepasang anjing. Mereka benar-benar mengikat satu sama lain. Mata Chen Jiu membelalak. Dia sangat jijik. King Yue baru saja kehilangan suaminya dan dia sudah berhubungan dengan pria lain. Dia benar-benar jalang. Dia sangat tidak tahu malu. Tapi lelaki tua Biluo ini benar-benar hebat. Dia hampir membunuhku tadi. Kalau bukan karena, Chen Jiu merasa takut saat memikirkannya. 868 Pada saat kritis ini, Cincin Sembilan Naga tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Chen Jiu, yang bermaksud untuk bertarung dengan Biluo, segera bersembunyi tanpa berpikir. Biasanya, Cincin Sembilan Naga tidak akan mengeluarkan peringatan. Cincin itu hanya akan mengeluarkan peringatan ketika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan Chen Jiu dapat terbunuh seketika. Awalnya, Chen Jiu penuh percaya diri dan puas diri saat kekuatan tempurnya melonjak. Dia tidak takut pada apapun dan mengabaikan semua orang. Namun, kemunculan lelaki tua Biluo membuatnya menyadari sekali lagi bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Jika dia ingin benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tidak, karena aku sudah di sini, bagaimana mungkin aku tidak membuat masalah bagi Tian Xi? Saat Chen Jiu tengah berniat mencari masalah dengan Tian Xi, perkataan Biluo kembali menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat, Biluo melepaskan King Yue dan membiarkannya pergi. Dia menatapnya dengan puas dan berkata, King Yue, kamu sangat bijaksana. Aku sangat menyukaimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi ayah baptis Tian Xi. Apakah kamu mengerti? Apa? Kamu ingin menjadi ayah baptis Tian Xi? King Yue tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apa? Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Atau apakah saya tidak cukup memuaskan untuk Anda yakini? Biluo melotot padanya. Dia sangat tidak puas. Menurutnya, jika dia mengatakan kata-kata seperti itu, King Yue akan sangat berhutang budi padanya. Dia seharusnya bersujud dan berterima kasih padanya. Guru, Anda salah paham. Anda ingin menerimanya sebagai anak baptis Anda. Ini adalah keberuntungan dari delapan kehidupan kita. Namun, putra saya sombong dan saya khawatir dia tidak akan menerima Anda dengan mudah. Beri saya waktu dan saya akan mengobrol dengannya sehingga dia bisa menerimanya. Blumun buru-buru menjelaskan. Jadi begitulah adanya, kata Jadeval dengan arogan. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu tiga hari. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan menjadi ayah angkatnya. Aku ingin mendengar dia memanggilku ayah. Tiga hari ini, King Yue mengerutkan kening. Dia merasa waktunya terlalu singkat. King Yue, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Aku tidak hanya membuatmu merasa senang, tetapi aku juga membiarkan putramu memperoleh banyak batu dewa keberuntungan untuk kultivasinya. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan dari kebaikan dan perhatian yang begitu cermat ini? Bahkan ayahmu sendiri tidak akan mampu melakukan apa yang kulakukan, kan? Biluo melotot dan memarahi berulang kali. Ya, ya, guru, dibandingkan denganmu, Tiantai bagaikan langit dan bumi. Dia tidak hanya miskin, tetapi juga lemah dalam hal itu. Hari ini, kami benar-benar beruntung telah dirawat olehmu. Jangan khawatir, aku akan membujuknya. King Yue tidak punya pilihan selain setuju dengan tergesa-gesa. Huff, ku harap kau tidak mengecewakanku. Jika aku tidak mendengarnya memanggilku ayah dalam tiga hari, maka kau boleh pergi. Biluo mengancam dengan keras. Dia harus menjadi ayah yang murahan. Baik, guru, jangan khawatir, aku akan membuatnya memanggilku ayah. King Yue menganggup dan mengambil keputusan. King Yue, aku akan mengandalkanmu dalam tiga hari. Sekarang, kau bisa bercinta denganku. Biluo tersenyum puas dan memerintah dengan jahat. Bagaimana caranya aku bercinta denganmu? King Yue berpura-pura tidak bersalah saat ini. Tentu saja, dengan mulutmu. Apakah kau butuh aku untuk mengajarimu? Biluo sangat senang seperti yang diharapkan. Dia dengan senang hati mengajarinya. Ya, begitulah. Ambil dan telan. Jangan gigit aku. Hisap dengan lembut. King Yue sengaja berpura-pura tidak berpengalaman untuk memuaskan hasrat Biluo untuk bercinta dengannya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa melakukannya lagi. Namun, saat ini, dia tiba-tiba berkata, kamu belum pernah bercinta dengannya, kan? Biarkan aku bercinta denganmu, kan? Apa, guru? Saya tidak bisa melakukan ini. Bagaimana saya bisa melakukannya nanti? Wajah King Yue langsung dipenuhi ketakutan, seperti dihadapan Kian San Bao. Jika Kian San Bao bisa melihat ini dari surga, dia mungkin akan marah setengah mati. Gadis ini terlalu pandai berpura-pura. King Yue, aku sudah bilang padamu untuk menjaga dirimu baik-baik. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Jangan khawatir, aku hanya melakukan ini agar kau merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Ayo, bercintalah denganku lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan keindahan yang berbeda, kata Biluo dengan nada jahat. Petui, menjijikan, Chen Jiu mendengus dan tak dapat menahan diri untuk bergumam, jika benda milikku tidak sebesar ini, aku ingin sekali mencobanya nanti. Lupakan saja, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan belajar hal-hal buruk. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menggigil. Kemudian, dia tiba-tiba berjalan ke kedalaman hutan. Karena tidak terlihat di dalam cincin sembilan naga, Chen Jiu dapat mengabaikan semua ahli. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia pergi mencari Tian Xi. Jauh di dalam pegunungan, di lokasi rahasia yang tertutup rapat, Chen Jiu akhirnya menemukan tubuh Putra Surga. Putra Surga memegang batu dewa penciptaan dan dengan tenang menyerapnya. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya saat kelima elemen lahir. Ini adalah pemurnian limbah dan pengejaran esensi. Putra Surga memancarkan perasaan transendensi. Ini adalah alam dewa perang tingkat atas. Pertumbuhannya sangat cepat. Dia bahkan lebih kuat dariku. Chen Jiu menatap perubahan Tian Xi dengan kaget. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika dia benar-benar kembali ke benua Qian Kun dengan alam ini, itu pasti akan menjadi bencana. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk memperlambatnya. Mengerti, yang palsu itu asli dan yang asli itu palsu. Aku bisa membantu Tian Xi karena kebaikan dan memberitahunya orang macam apa ayah baptisnya yang baru. Chen Jiu tersenyum aneh dan menyerah pada ide menyerang. Dengan lambayan kuasnya, dia menulis surat rahasia dan diam-diam mengirimkannya ke kehampaan. Siapa ini? Tian Xi membuka matanya dengan waspada. Dalam sekejap, dia meraih surat rahasia itu dan wajahnya penuh dengan kecurigaan. Apa ini? Mengapa dia mengirimkannya kepadaku melalui ruang angkasa? Mungkinkah itu jebakan? Dia memang curiga, tetapi Tian Xi sombong. Kalau ada yang mengirim surat kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak membacanya? Namun, jika dia tidak membacanya, tidak apa-apa. Begitu dia membacanya, darah Tian Xi mendidih, apa? Dia benar-benar mengatakan bahwa guru Biluo dan ibu bersekongkol dan menyebabkan kematian ayah. Selain itu, dia ingin aku mengakuinya sebagai ayah baptisku. Bukankah ini mengakui seorang pencuri sebagai ayahku? Tidak, aku harus pergi menemui ibu dan mendengar apa yang ingin dikatakannya. Tepat saat Tian Xi hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti, siapa yang mengirim surat ini kepadaku? Apa maksudnya? Mengapa aku merasa surat ini memberiku aura yang familiar? Siapa ini? Aura seperti ini benar-benar menyebalkan. Tidak, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimana jika ini adalah jebakan yang kejam? Tian Xi berdiri diam dan segera mulai berpikir. Tiba-tiba, dengan kilatan inspirasi, Tian Xi tiba-tiba teringat seseorang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Chen Ji, mungkinkah itu dia? 869 Tian Xi tertekan, untuk sesaat, dia tidak tega untuk berkultivasi. Dia duduk di sana dengan linglung, menunggu kepulangan ibunya. Bukannya dia tidak ingin menanyai Biluo, tetapi dia tahu bahwa Biluo tinggal di bawah atap orang lain. Dia tidak punya hak untuk menanyai orang lain. Lagi pula, Tian Xi bukanlah orang bodoh. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia bertarung dengan Biluo sampai mati, tidak mungkin dia bisa selamat. Dia samar-samar mengerti bahwa orang dalam kegelapan itu ingin dia mencari kematiannya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa menuruti keinginannya. Malam itu, King Yue kembali dengan wajah penuh pesona. Tubuhnya yang halus menghampiri Tian Xi dan bertanya dengan heran, Xiao Tian, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak berkultivasi? Ibu, apakah ibu mendengar kabar tentang Chen Ji Yu di luar sana? Tanya Tian Xi, ia tidak bisa menyembunyikan kebencian di hatinya. Ah, kenapa kamu tiba-tiba teringat padanya? King Yue terkejut dan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Ibu, katakan padaku, apakah dia juga datang ke tanah suci? Tian Xi tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Melihat ketidakpastian Tian Xi, King Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru membujuknya. Xiao Tian, kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya Chen Ji Yu. Tidak apa-apa jika dia terkenal di dunia sekuler. Tapi bagaimana orang rendahan seperti dia bisa datang ke tanah suci? Benar-benar, jika dia tidak datang, maka aku lega. Tian Xi menghela nafas lega. Jika orang dalam kegelapan itu benar-benar Chen Ji Yu, maka itu pasti akan membuatnya merasa sangat takut. Xiao Tian, untunglah kau sudah bangun sekarang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kau harus tenang. Tanpa berpikir panjang, King Yue hanya ingin menyelesaikan masalah ayah baptisnya dengan cepat. Dia dengan ramah menasihati, Guru Biluo sangat menghargai Anda dan ingin mengadopsi Anda sebagai putranya. Bagaimana menurut Anda? Apa? Itu benar. Tian Xi menatap dengan heran. Ia menatap King Yue dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah dia membunuh ayahku dan kemudian menjadikanmu sebagai anaknya sendiri? Sekarang dia ingin mengangkatku sebagai putranya. Bukankah ini sama saja dengan memintaku untuk mengangkat seorang pencuri sebagai ayahku? Bagaimana kamu tahu ayahmu sudah meninggal? Tapi dia tidak dibunuh oleh Biluo. Jangan memfitnahnya. King Yue tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Bagaimana denganmu? Apakah dia memonopoli kamu? Tian Xi bertanya lagi. Xiao Tian, tenanglah. Tidak ada yang terjadi antara Guru dan aku. King Yue tidak mau mengakui hal yang memalukan seperti itu. Huff. Pembohong. Dasar jalan tak tahu malu. Kau bukan ibuku. Lihat wajah genitmu itu. Beraninya kau bilang kau tidak bersalah. Bah, ayahku baru saja meninggal dan kau sudah seperti ini. Aku tidak punya ibu yang tidak tahu malu sepertimu. Sang putra langit mengutuk. Dia memandang rendah King Yue dengan kejam. Aku, Xiao Tian, anakku dan aku tinggal di bawah atap orang lain. Mengapa mereka harus membantu kami? Jika aku tidak membayar harganya, mengapa mereka mau menerima kami? Blumun mengaku tanpa daya ketika melihat keadaan sudah seperti ini. Tapi kamu tidak bisa seperti dia. Putra Surga jelas tidak bisa menerimanya dan berkata, bagaimana ayahku meninggal? Kematian ayahmu adalah sebuah kecelakaan. Aku akan memberitahumu perlahan-lahan di masa depan. Kuncinya sekarang adalah kamu harus mengakui Biluo sebagai ayahmu. Jika tidak, kita tidak akan bisa berdiri teguh sama sekali. Batu keberuntunganmu tidak akan bisa berlanjut di masa depan. King Yue membujuk dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau begitu, itu tidak adil bagi ibu. Putra Surga benar-benar setuju. Dapat dilihat betapa egoisnya dia dalam lubuk hatinya. Demi keuntungannya sendiri, dia benar-benar membiarkan ibunya menyenangkan pria lain. Ada sedikit kekecewaan di mata King Yue, tetapi dia tetap berkata, tidak apa-apa jika ibu disakiti. Bagaimanapun, ibu sudah seusia ini. Untung saja ada pria yang menyukaiku. Tapi Putra Langit, kamu tidak boleh mengecewakan kerja keras ibu. Kamu harus berhasil. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengingat semua penderitaan yang telah ibu alami. Jika suatu hari nanti aku benar-benar dewasa, aku pasti akan membunuh pencuri tua itu dengan tanganku sendiri dan membersihkan nama ibu. Putra Langit bersumpah dengan sungguh-sungguh. Xiao Tian, jangan katakan hal ini lagi di masa depan. Kalau tidak, itu akan membawa bencana yang fatal bagi kita. King Yue buru-buru dan hati-hati menasihati. Saya mengerti. Putra Langit langsung mengangguk. Xiao Tian, tentang masalah pengakuanmu terhadap ayahmu, apakah kau setuju? King Yue buru-buru bertanya lagi. Tria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Untuk menipu kepercayaan pencuri tua itu, aku mengakuinya sebagai ayahku untuk sementara. Tidak apa-apa. Putra surga menggertakan giginya dan setuju dengan mengesankan. Baiklah, belum terlambat. Agar Biluo lebih percaya pada kita, kita akan pergi dan mengenalinya sekarang. King Yue segera menghela nafas lega dengan gembira dan menarik Putra Langit untuk mencari Biluo. Dalam kegelapan, Chen Jiu membenci mereka dan tidak bisa menahan tawa licik. Aku khawatir kalian akan setia pada dunia luar. Sekarang kalian masing-masing memiliki motif tersembunyi, aku tidak perlu melakukan apapun. Ketika saatnya tiba, kalian akan saling bermusuhan. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tanpa terburu-buru pergi, Chen Jiu mengikuti mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tiba di sebuah gua bawah tanah yang sangat tersembunyi. Mata air Giyok mengalir keluar dari kediaman gua, menghalangi ruang dan menghancurkan langit dan bumi. Mata air itu membentuk perisai pertahanan yang kuat yang mencegah orang luar masuk. Membuka. Pada saat ini, King Yue sedang memegang token Giyok. Seberkas cahaya melesat keluar dan memisahkan tirai air. Dia kemudian membawa putra langit ke dalam gua dengan selamat. Gua itu luas dan bening seperti kristal. Seolah-olah terbuat dari koral murni. Kisurgawi menyelimutinya, dan itu benar-benar seperti dunia lain. Di aula utama, King Yue memimpin putra langit untuk menyambut Biluo dengan hormat dan menjelaskan tujuan kunjungan mereka. Biluo sangat senang dan memuji putra langit karena bersikap bijaksana. Guru Biluo, aku sangat bersyukur karena kau menyukaiku. Di masa depan, kami harus memintamu untuk menjaga kami. Putra langit menjawab dengan rasa terima kasih dan wajah penuh rasa hormat. Kenapa kau masih memanggilku guru? Xiao Tian, sudah saatnya kau mengubah caramu memanggilku. Biluo menatap tajam ke arah putra langit dan mengingatkannya dengan sedikit ketidakpuasan. Baik, ayah, terimalah penghormatan dari putramu. Putra langit segera berlutut dan menundukkan kepala. Anak baik, cepatlah bangun. Ini adalah token Biluo. Nanti, kau akan tinggal di rumah Biluo ku. Biluo begitu gembira sehingga ia segera menghadiahi putra langit dengan sebuah token. Ia sama sekali tidak memperlakukan putra langit sebagai orang luar. Terima kasih, ayah. Putra surga mengucapkan terima kasih lagi kepadanya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Ibumu dan aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Biluo segera mengantar putra langit pergi. Ya, putra langit menatapnya dengan penuh kebencian. Dia tentu tahu apa yang akan dilakukan Biluo selanjutnya. Ketika dia membayangkan tubuh indah ibunya dipermainkan oleh benda tua ini, hatinya dipenuhi amarah. Dia diam-diam bersumpah, anjing tua, tunggu saja. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Meskipun dia marah, ini hanyalah keegoisan putra langit. Demi keuntungan, dia tetap menghianati ibunya. Sama seperti Tiantai, dia membuat King Yue sedih. 870. Chen Jiu hampir saja ditampar sampai mati oleh tangan besar Biluo. Sekarang dia punya kesempatan, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri jika dia tidak membuat lelaki tua itu berdarah banyak. Orang tua Biluo kini dengan senang hati terjerat dengan King Yue. Kemampuan bertahannya sangat berkurang, dan Chen Jiu memiliki kemampuan untuk bepergian tanpa terlihat. Oleh karena itu, ia dapat memasuki kediaman Biluo seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Di kedalaman kediaman Biluo, ada pintu besi yang terkunci rapat. Pintu itu sangat berat, dan dengan cepat menarik perhatian Chen Jiu. Tanpa perlu mengangkat pintu, Chen Jiu langsung menerobos ruang dan waktu dan memasuki pintu besi itu. Dengan suara mendesing, dia langsung terpesona oleh harta karun di dalamnya. Pertama-tama, ada lautan batu dewa, yang ditumpuk menjadi gunung. Selain itu, ada beberapa batu dewa berbentuk persegi. Dia menduga bahwa batu-batu itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat penciptaan. Aku harus mengambil semua batu ciptaan ini. Ketika Kaisar pertama kali mulai berkultivasi, dia menggunakan batu ciptaan ini. Pasti luar biasa, pikiran Chen Jiu berpacu. Dia bertekad untuk mendapatkan batu ciptaan di depannya. Namun, tidak ada yang perlu diburu-buru. Chen Jiu terus melihat lebih dalam. Kemudian, potongan-potongan material abadi dan harta duniawi muncul satu demi satu. Mereka bersinar dengan berbagai macam warna. Itu sangat menyilaukan sehingga membuatnya pusing. Ini adalah primordial chaos gold, primordial chaos wood, primordial chaos water, primordial chaos fire, dan primordial chaos earth yang merupakan level padat. Ini semua adalah material pemurnian ilahi dari level asal alam semesta. Ada juga beberapa yang tidak kukenali. Itu pasti material pemurnian yang luar biasa. Kalau tidak, anjing tua Biluo itu tidak akan mengumpulkannya. Chen Jiu tercengang. Dia sangat terkejut dan ingin mengambil semuanya sekaligus. Sambil menahan keinginannya untuk menyerang, Chen Jiu terus melihat lebih dalam. Tiba-tiba, dia melihat sebuah senjata. Jantungnya berdebar kencang. Dia sangat menyukainya. Pedang lebar berwarna merah darah ini dipenuhi aura seorang raja yang kuat. Pedang itu mendominasi, ganas, dan menaklukkan segalanya. Saat berdiri di sana, pedang itu seperti ahli yang kesepian yang memandang rendah semua harta karun. Pedang yang bagus. Aku khawatir itu adalah inti dari seluruh harta karun. Aku harus mendapatkannya. Chen Jiu memuji, lalu meminta saran kepada naga itu. Tuan, Anda telah bertanya kepada naga yang tepat. Jika Anda bertindak sesuai dengan situasi, pedang ini pasti akan membunuh Anda sejak awal. Naga raksasa itu mengingatkan dengan bangga. Pedang ini ada di dalam gudang harta karun. Pedang ini bertugas menjaga gudang harta karun dan menghancurkan makhluk jahat. Pedang ini sangat berguna. Mustahil bagimu untuk merebutnya. Berapa banyak poin prestasi yang kau inginkan? Katakan saja padaku. Chen Jiu terlalu malas untuk berbasa-basi. Tuan, Anda benar-benar terus terang. Saya akan langsung ke intinya. Pedang ini adalah pedang suci tingkat takdir. Jika Anda ingin saya melakukannya, saya harus meminta Anda membayar setidaknya 1 triliun poin jasa. Sang naga menjelaskan dengan cara nomologis. F.Asterisk cek, 1 triliun. Kau benar-benar kejam. Tapi sebaiknya kau melakukannya dengan baik. Aku masih punya banyak harta untuk dibawa pulang. Chen Jiu mengutuk. Dia memutuskan untuk menukarnya dengan pedang itu. Dia bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi, tetapi pedang suci tingkat takdir di depannya adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Dia harus mengambilnya. Selamat, Tuan. Penukaran berhasil. Saya bisa segera membantu Anda mengambilnya. Naga itu tertawa mengejek. Kemudian, ia menamparkan dengan cakar naganya. Ia menerobos Yin dan Yang dan langsung turun ke pedang raja. Sebelum sempat bereaksi, ia langsung ditarik ke dalam cincin sembilan naga. Kemudian, ia menamparkan dengan telapak tangannya. Niat pedang yang kuat itu sepenuhnya diredam. Sesederhana itu, Chen Jiu terdiam dan hanya bisa mendesah kagum. Dia tidak punya waktu untuk mengagumi ketajaman pedang penciptaan. Dia tiba-tiba muncul dan membuka ruang internal cincin sembilan naga. Seperti angin puyuh, dia mengambil semua harta karun di perbendaharaan. Di aula utama Istana Jadeval, seorang lelaki tua sedang berbaring di tempat tidur. Seorang wanita cantik dan feminin sedang berbaring di atasnya. Dia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya dan tampak sangat puas. Uh, tiba-tiba, Biluo sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Guru, Anda sungguh kuat. Saya tidak tahan lagi. Namun, pada saat ini, King Yue tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia gemetar dengan cepat dan benar-benar lemas. Dia tidak bisa berhenti berkedut. Ah, dasar jalang. Melihat ekspresi puas King Yue dan merasakan gelombang energinya tersedot, Biluo tidak tahan lagi. Dia benar-benar puas. Setelah jeda sebentar, ekspresi Biluo berubah. Dia mendorong King Yue dan menamparnya dengan keras. King Yue tercengang. Dasar jalang, kau menghancurkan rencana besarku. Guru, mengapa Anda berkata begitu? Apakah King Yue tidak melayanimu dengan baik? King Yue juga bingung. Dia tidak bisa mengerti. Sialan, kalau kamu nggak merayuku, pencuri itu nggak akan bisa mengosongkan rumah harta karunku. Sekarang, aku bahkan nggak bisa melihat bayangannya. Biluo memarahi. Dia juga dipenuhi dengan penyesalan. Dia merasa ada sesuatu yang salah sekarang dan hendak menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa. Sayangnya, King Yue kebetulan meningkatkan kecepatan goyangannya. Dia juga mabuk secara pasif. Dia memiliki momen kesenangan dan menyanyiakan waktu pentingnya. Sekarang, ketika dia melihat ke rumah harta karun itu lagi, rumah itu kosong. Tidak ada yang tersisa. Biluo sangat marah sehingga wajah tuannya berubah pucat. Dia tidak tahan lagi. Apa? Seseorang berani mencuri rumah harta karun guru. Dan dia melakukannya secara diam-diam. Bagaimana ini mungkin? King Yue juga terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Huh, ku rasa masalah ini ada hubungannya dengan Chen Jiu. Orang ini pasti punya beberapa harta karun langka. Biluo segera mengerti. Jika memang begitu, mengapa kau tidak menangkap Chen Jiu saja dan meminta harta karunnya? King Yue segera menyarankan. Beraninya dia memprovokasiku. Orang ini benar-benar berani. Namun, tidak mudah untuk menangkapnya secara langsung. Biluo mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kita tidak bisa bertindak gegabuh dan memperingatkannya. Kita perlu memiliki rencana yang sangat jitu sebelum kita dapat bergerak melawannya. Sementara kita melakukannya, aku harus mencari tahu harta karun apa yang dimilikinya. Tuan, apakah Anda akan membiarkan dia menggunakan rumah harta karun Anda sesuka hatinya? King Yue tidak mau menyerah. Dia hanya bisa menggunakan beberapa batu abadi. Sedangkan untuk material surgawi, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Aku akan meninggalkannya untuk saat ini. Namun, aku benar-benar sedih kehilangan pedang naga keberuntungan kali ini. Kata Biluo dengan ekspresi sedih. Pedang naga keberuntungan. Pedang abadi guru yang terkenal. Mengerikan sekali kalau Chen Ji-u sampai kena. King Yue langsung khawatir. Apa yang mengerikan tentang itu? Harta karun yang sebenarnya akan selalu bersamaku. Itu hanya pedang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Biluo tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi perintah. Baiklah, cepat bangun. Kemari dan bantu aku menghapus suasana hati yang suram ini. Ya, King Yue menganggup dan melayani Biluo seperti seorang pelacur. Sementara itu, Chen Ji-u, yang telah memperoleh banyak harta, sangat senang telah melarikan diri dari mata air Biluo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!